Pemirsa ada cerita unik saat petugas pemutahiran data pemilih Desa Bana Torjo, Kejamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat melakukan pencocokan data pemilih. Untuk memastikan data kematian pemilih betul-betul valid sehingga nama pemilih tidak masuk ke dalam daftar DPT, Pemirsa, petugas harus mendatangi tempat pemakaman umum. Seperti inilah perjuangan pemutahiran data pemilih Pantarlih dari PPS Bana Torjo, Kejamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat saat melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit. Demi mencocokan data pemilih, petugas harus melakukan coklit hingga ke kuburan. Sebelum melakukan coklit, petugas terlebih dahulu meminta izin kepada pihak keluarga almarhum untuk melakukan coklit di makam warga yang ingin didata. Mereka lalu memulai proses coklit di kuburan satu persatu dengan mencocokkan batu nisan di pemakaman dengan data mulai dari tanggal, bulan, dan tahun kematian warga tersebut. Meski ada rasa takut, namun petugas Pantarlih ini tetap harus melawan rasa takut demi suksesnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polwali Mandar pada Pilkada Serentak 2024 mendatang. Takut karena kami ke sana itu jam setengah enam, setengah enam maghrib. Ya, lama kami mencari-cari batu nisanya atas nama Ibu Sumra ini, sekitaran 15 menitan baru didapat. Ya, itu SOP Kerja Pantarlih itu datanya harus valid, jadi kami melakukan pencocokan data tersebut ke kuburan. Progres kegiatan coklit di PPS Banatarejo terus berjalan dan telah mencapai hingga 75 persen. PPS Banatarejo yakin kegiatan coklit ini diprediksi akan rampung hingga beberapa hari ke depan, di mana kegiatan coklit ini berlangsung hingga tanggal 24 Juli mendatang. Dari Banatarejo, Polwali Mandar, Sulawesi Barat, Tamrin Labasang, TV One mengabarkan.